halo halo sobat versi bagaimana kabar kalian hari ini semua kalian baik-baik saja ya oke pada video kali ini saya akan mereview mobil MN saya yaitu Defender 110 gimana mobil ini awalnya adalah Defender 90 dengan wellbase 19 cm kemudian saya ubah menjadi Defender 110 dengan wellbase 23 cm jadi perbedaannya kalau MN Defender 90 modelnya itu adalah tiga pintu sedangkan Defender Fender 110 itu adalah model lima pintu Oke bagaimana nanti penampakan dari mobilnya Mari kita lihat bersama nah sobat versi inilah penampakan dari mobilnya Defender 110 yang di upgrade dari Defender 90 ini untuk penampakan dari samping kemudian ini dari belakang ini untuk dari depannya untuk lebih detailnya lagi mari kita bahas satu-satu dari bodinya dulu ini saya buka dulu ini untuk bodinya yang awalnya adalah model D 90 3 pintu kemudian dirubah menjadi D 110 5 pintu ada 5 pintu seperti ini ini untuk rufrake nya saya menggunakan eh untuk memanjangkannya saya menggunakan cotton bud atau eh wah pembersih telinga itu ini modelnya seperti ini ini untuk batangan ini adalah batangan cotton bud kebetulan ukurannya sama dengan diameter dari rufrake bawaan ini jadi rufrake nya itu saya potong kemudian saya sambung saya perpanjang dengan menggunakan cotton bud untuk rufrake nya seperti ini kemudian kemudian untuk bodinya seperti ini saya menyambungnya menggunakan plat PCC dari pukul parlor yang sudah diluruskan tampilan luarnya seperti ini ini untuk tempat bensinnya sudah saya lubangi untuk memberikan efek sunroof kemudian ini bagian bawahnya itu ada sambungannya disitu untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bisa berubah menjadi masuk ke dalam seperti mobil aslinya penampilannya seperti ini bagian atasnya sudah saya lubangi untuk memberikan efek sunroof kemudian ini bagian bawahnya nah itu ada sambungannya disitu untuk lebih jelasnya lagi nanti kita buka supaya untuk tampilan dalam dari kabinnya bisa lebih jelas terlihat seperti apa ini sambungan dalamnya jadi yang bagian belakang itu yang ini bagian yang ini adalah PVC ini yang bagian ini PVC yang saya sambung ini tampilan dalamnya seperti ini kemudian ini untuk engine nya karena saya modifikasinya ini kemudian engine berada di depan maka baterai tray yang ada di depan ini ini baterai tray ini saya bolongi kemudian untuk kata spionnya ini sudah saya kasih efek mirror jadi ada efek mirror ini untuk bodi nya tampilannya seperti ini cuma pintunya belum bisa dibuka nanti ke depan nanti ke depan rencananya dibikin supaya kelima-lima pintunya ini bisa dibuka semua untuk bagian interiornya seperti ini ini jok belakang ini custom dari di tumpukan stick es krim ditumpuk di lem jadi satu kemudian di apa bahasanya ya diukir di bentuk menjadi bentuk jok yang seperti ini saya pasangkan di belakang ini masih bawaan semua ini juga bawaan ini bawaannya sudah ada di rumah cuma ini bagian belakangnya ini ini bagian bawahnya yang disambung jadi saya mau memotongnya pas di kalau di kalau ini masih bawaan itu pas di tangga dipotong disitu kemudian disambung seperti ini kemudian untuk setirnya yang awalnya itu berada di sebelah kiri jadi kalau dari depan begini ya setirnya ada di sebelah kiri saya pindah ke sebelah kanan ini dashboardnya masih seperti ini jadi untuk tampilan dalamnya ini tidak ada tidak ada coakan ya tidak tidak kelihatan ada coakan ini masih kelihatan itu padahal ini sudah di coak yang mana yang di coak yang di coak adalah yang bagian ini ini seharusnya disini ini tertutup bagian ini nah ini sudah saya coak tapi saya tidak coak tembus sampai ke dalam biar interiornya tidak terganggu juga nah ini sudah saya coak bagian ini kenapa saya coak karena ini nanti tempat tempatnya micro servo dari gearbox yang saya gunakan oke ini adalah tampilan interiornya seperti ini oke kita pasang lagi bodinya oh iya ini sambungannya sudah ya tadi ini sambungannya yang dipintu ini sambungannya ya untuk menyambung ini ini pelat PVC awalnya saya lem seperti biasa disambungkan seperti biasa disambungkan lurus seperti ini kemudian sambungannya itu saya kasih tisu saya kasih tisu terus ditetesi dengan lem G ditetesi dengan lem G sehingga sambungannya bisa lebih kuat lagi saya sengaja tidak melapisi sambungannya ini dengan menggunakan apa pelat PVC lagi karena kalau menggunakan pelat PVC maka ini akan menjadi lebih kebal kemungkinan nanti mobilnya juga bodinya ini akan menjadi lebih berat makanya saya menyambung dengan itu hanya dengan menggunakan lembaran tisu jadi seperti ini ini memang ini memang tidak terlalu kelihatan rapi karena ini masih ada bekas-bekas tidak rata kalau teman-teman yang ingin membuatnya mungkin bisa di dompul kemudian di amplas bisa lebih lurus lebih rata lagi lebih licin lagi soalnya saya tidak punya dompul disini saya bikin ini saya tidak punya dompul jadi masih kelihatan sambungannya ini masih kelihatan seperti ini untuk tampilannya untuk body ini saya pasang dulu ini saya pasang dulu ini bodinya sudah nah sekarang kita akan pakai melihat bagian casis dari mobil ini seperti apa oh iya untuk menyatukan body dengan casis saya menggunakan magnet ini ada 4 biji 4 buah magnetnya nah kemudian kemudian ini adalah casisnya nah casis ini ini casis ini saya buat kostum saya buat sendiri dengan menggunakan plat PVC bukan kita maaf saya menggunakan plat besi setebal 3mm kemudian saya bikin pola sesuai dengan gambar dari bentuk casis ring rover defender jadi bentuknya seperti ini kemudian ini bagian belakangnya bumper belakang ini langsung dibaut ke casisnya jadi yang awalnya bumpernya itu ada disini ini sudah saya potong bagian ini bagian ini sudah saya potong ini nah ada tonjolan bentuk bumper itu sudah saya potong kemudian tonjolannya itu bentuk bempernya itu dijadikan mal ke plat plat besi 3mm seperti ini jadinya kemudian saya bautkan ke casisnya kenapa supaya kalau misalnya kita mau pasangkan winds di bagian belakang ini casisnya kuat karena windsnya bisa kita pasangkan dudukan di bumpernya sini atau kita pasang dudukan di casis karena ini juga masih luas antara jarak antara casis dengan bodi itu lantai bodi kurang lebih seperti ini ini masih luas kalau kita perkarukan winds di belakang ini dan kekuatan winds itu akan lebih kuat dudukannya karena winds itu berada di casis dan untuk bagian depan ini masih bemper bawaan yang dari plastik sudah saya modifikasi saya potong kemudian pasangkan bracket dan saya pasangkan lagi ke casisnya ini semua dibaut nah dari modifikasi ini ini well base nya 23 ya 23 cm untuk skid plate ini dari papan PVC juga ini saya buat dari PVC saya buat panjang seperti ini ini menjadi seperti tatakan seperti ini biar elektroniknya nanti disini bisa ditaruh disini kemudian eh 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 entahlah apalah namanya yang jelas ini pelindung bagian bawah kemudian eh kemudian modifikasi ini saya membuat seperti yang saya katakan tadi posisi mesin di depan karena eh mobil aventure itu akan lebih baik eh keseimbangannya melewati obstacle apabila berat dari mobil itu eh lebih ke arah depan jadi pembagiannya mungkin bisa 60-40 atau 45-55 yang pasti eh eh berat antara depan antara depan dan belakang itu masih lebih berat bagian depan kenapa seperti itu untuk mencegah pada saat mobil melewati obstacle terutama tanjakan yang terlalu tinggi mobil itu tidak mudah untuk terbalik ke belakang seperti itu kira-kira teorinya nah kemudian eh saya masih menggunakan sawbreaker ini masih sawbreaker eh bawaan dari WPL cuma sawbreakernya itu bagian tabungnya ini bagian atasnya sudah saya potong dan penutupnya ini diturunkan lagi otomatis pernya sudah juga saya potong supaya untuk menyesuaikan dari eh ketinggian ini jadi kalau dipasang nah dia bisa bisa terlihat lebih scale seperti ini dan pergerakan dari sawbreakernya pun masih sangat luas seperti ini jadi tidak tidak berpengaruh jadi seperti ini 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 mainnya sawbreakernya super mainnya masih cukup ruang untuk pergerakan dari sawbreakernya nah makinnya cukup kuat ya nah jadi seperti itu ini mountingnya ada disini nah eh seperti yang saya katakan tadi yang dicok disini tempat untuk gearbox dual speed jadi ini ini gearbox dual speed yang saya gunakan adalah gearbox dual speed dari WPL kenapa body yang bagian ini harus dicoak bagian depan yang ini supaya mikroservo dari gearbox dual speed ini tanpa melakukan perubahan dari fisik gearbox ini gearboxnya bisa masuk seluruhnya bisa terduduk dengan sempurna seluruhnya dan pada saat kita pasangkan body tidak mengganggu nah cuman ada sedikit perubahan pada gearbox ini yaitu di gearbox ini kan aslinya kan ada as yang ke belakang sama as yang ke depan nah as yang bagian ke depan itu saya potong sejajar dengan body dari gearbox ini kenapa saya potong supaya memberi ruang bagi penempatan servo karena disini saya menggunakan servo yang besar ini servo yang saya gunakan adalah servo mg 9 9 6 cuma ini mereknya bukan shock tower ini mereknya DM atau DIY more ini sudah servo metal girmnya metal semua ini servo yang besar servo dengan ukuran 40 x 45 x 20 ketebalannya ini servo yang besar nah saya sengaja membuat dudukan ini dan men setting ini menggunakan servo besar supaya apabila nanti ada penambahan penambahan unit di mobilnya ini dan mobil ini menjadi semakin berat karena ini juga masih plastik gardan plastik semua ini servonya kita bisa memasangkan servo yang besar untuk bisa menggerakkan dari roda ini supaya bisa seimbang dengan beban dari mobilnya itu di bagian casis tadi kemudian untuk shock tower ini saya menggunakan PVC plat PVC yang saya buat sendiri modelnya maksudnya bukan plat PVC nya yang saya buat plat PVC itu dari pipa PVC yang kemudian diluruskan kemudian dibuat menjadi shock tower ini depan belakang sama dari bahan PVC saya menggunakan bahan dari plat PVC setebal 2 mm yang dilapis sebanyak 2 lapis sehingga dia total keseluruhannya ini menjadi 4 mm ketebalan ketebalan dan keluar itu 4 mm kemudian dari dari gearbox dari gearbox nanti pergerakan tenaganya itu atau pembagian tenaganya itu dari dari gearbox ini ini terus ke transfer case nah ini transfer case ini adalah sebenarnya adalah gearbox dari WPL C34 gearbox single speed WPL C34 cuman saya melakukan sedikit perubahan di dalamnya yaitu posisi posisi gear yang awalnya dari sebelah kanan saya pindah ke kiri ke kiri pindah ke kanan otomatis itu ada perubahan masalah asnya kenapa karena penempatan asnya itu karena ini dari gearbox turun ke sini ini saya menggunakan kopel yang yang biasa untuk MND 90 kopel yang biasa masuk ke sini kemudian ini bagian bawahnya sudah menggunakan kopel yang panjang yang C34 yang panjang yang saya bilang tadi kenapa gear di dalam ini saya pindahkan karena ini kalau teman-teman bisa perhatikan bisa tahu ini bongkol dari jardan belakang dan depan itu sama posisinya yaitu sama-sama berada di sebelah kanan kalau bawaannya bongkol gardan ini kan berseberangan antara depan yang belakang kalau di depan sebelah kanan yang di belakang itu ada di sebelah kiri kalau di belakangnya sebelah kanan berarti di depannya sebelah kiri biar putarannya bisa sama-sama ke depan atau sama-sama ke belakang nah kalau dibuat bongkolnya sebelah kanan dua-dua depan dan belakang sebelah kanan atau sebelah kiri dua-dua maka putaran bannya itu akan berlawanan nah bagaimana mengatasinya supaya bisa searah makanya saya menggunakan transfer case ini selain transfer case ini berguna untuk menyalurkan tenaga dari gearbox ke gardan juga transfer case ini juga berguna sebagai reverse reverse dari gardan depan karena kita tidak bisa merubah gear reverse dari MN karena belum ada gear reverse maka jalan satu-satunya adalah dengan membuat transfer case seperti ini ini tampilannya seperti ini kemudian untuk link-linknya ini ini metal cuma untuk ujung-ujungnya ini ujung-ujung linknya ini ini masih plastik untuk linknya ini yang metal ini saya menggunakan jari-jari sepeda motor jari-jari telek sepeda motor kemudian saya potong kemudian dibikinkan drapnya dan dipasangkan ke ujung-ujungnya ini ini diameter dari jari-jari ini 3 mm 3 mm nah pemasangan dari linknya ini seperti apa namanya link dari defender model defender jadi dia link bagian luar ada kemudian link yang bagian dalam bagian dalam ini adalah link bagian dalam ini ada link yang bagian atas kemudian link bagian bawah itu bagian luar kalau biasanya kita lihat bentuk suspensi yang 4 link maka link bagian bawah ini kan harusnya dia larisnya tertengah sini tapi ini dia lurus ke chassis dari bagian luar karena saya membuat mobil ini lebih cenderung untuk supaya bisa terlihat lebih scale sebagaimana dari mobil sebenarnya jadi seperti itu kira-kira bentukannya ini bagian depannya untuk linknya ini ini masih darurat masih dari PVC saya belum ada link yang metal untuk pengganti kalau menggunakan link yang lama yang bawaan agak susah untuk men-setting posisi dari horn dari servo ini nah kemudian horn servo ini saya menggunakan horn servo yang plastik yang biasa cuma saya lapisi lagi dengan PVC dan saya panjangkan horn servo nya tidak benar-benar kelihatan menjadi lebih panjang seperti ini supaya pada saat servo nya bergerak bodi nya tidak tidak miring-miring begitu maksudnya jadi long servo horn servo nya ini di perpanjang karena posisi servo nya berada di atas ini sama ini link servo nya sudah saya ganti yang metal yang dari jari-jari sepeda juga nah jari-jari sepeda motor kalau jari-jari sepeda ukurannya tidak sampai 3mm ya nah ini saya menggunakan yang sepeda motor ini diameternya besi nya ini 3mm ini untuk garda nya tadi kopo nya sudah 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 dibahas ini pakai C34 yang long ini kopo nya yang panjang bagian depan bagian depan ini ini kopo bagian depan ini kopo bagian belakang saya pakai yang panjang supaya bisa mendapat posisi yang pas untuk wheelbase 23cm kemudian disini ini untuk baterai tray nya saya pasangkan disini jadi yang awalnya baterai nya ada di depan sekarang baterai nya pindah disini saya tidak taruh di belakang kalau taruh di belakang nanti seperti yang saya bilang tadi menyangkut dari berat dari posisi pembagian berat dari mobil ini nanti kalau saya taruh di belakang kemungkinan berat nya akan bisa jadi sama juga nanti makanya saya taruh dia di bagian tengah agak ke belakang supaya saya bisa mendapatkan pembagian berat dari mobil ini yang menjadi 60-40 kalau ini dipasang seperti ini kenapa saya taruh disini tidak di belakang pertimbangannya juga ini kalau sudah dipasang seperti ini perhatikan ya ini untuk untuk posisi posisi baterai nya dan ini bodi nya kalau sudah dipasang seperti ini nah dan ini kita taruh aksesoris aksesoris kita pasangkan aksesoris kita pasangkan aksesoris itu yang saya bilang tadi kemungkinan berat dari total dari mobil ini berat totalnya itu akan menjadi sama antara depan dan belakang jadi seperti ini seperti ini nah kalau disini kita taruh aksesoris 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 itu otomatis kalau bodi sudah terpasang maka dia akan berada di wilayah sini aksesorisnya kalau baterai nya kita taruh di belakang berat baterai ditambah dengan berat aksesoris maka pembagian beratnya itu akan menjadi sama dan bisa saja mobilnya itu akan menjadi lebih berat di bagian belakang daripada di bagian depan itulah makanya baterai nya saya taruh di depan taruh di tengah supaya itu untuk pembagian dari berat juga begitu juga mesinnya ini gearbox nya saya taruh di depan untuk mengejar pembagian berat dari mobil ini supaya mobil ini akan lebih berat di bagian depan cuma ingat pembagian berat itu juga bukan berarti berat mobil itu harus jauh lebih berat di bagian depan dari belakang itu harus seimbang juga kenapa karena kalau terlalu berat juga di bagian depan pada saat mobil itu akan posisi turun di belakang ini tidak ada tidak ada penyeimbangan pembagian berat maka bisa saja di kemiringan tertentu malah mobilnya bisa jungkir seperti itu makanya pembagiannya itu jangan terlalu ekstrim ya mungkin seperti saya bilang 60-40 60 60 bagian depan 40 bagian belakang supaya pada saat kita naik di obstacle pada saat tanjakan supun tanjakannya curam mobilnya itu tidak akan terbalik ke belakang ataupun nah ataupun pada saat mobil itu jatuh terguling misalnya ditanjakan seperti ini terus jatuh ke samping dia akan lebih 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 cenderung untuk jatuh seperti ini dibandingkan dia akan jatuh seperti ini itu itu gunanya pembagian dari berat jadi seperti itu yang modifikasi yang sudah saya bikin beginilah penampakannya oh iya untuk untuk ban saya menggunakan ban WPL C34 dan veleknya ini velek custom ini velek bawaan dari MND 90 terus bagaimana caranya ban WPL C34 ini bisa masuk karena kita tahu bahwa velek dari MN ini kan bagian luarnya besar dan bagian dalamnya itu kecil bagian dalam lingkar dalamnya kecil eh lingkar sorry lingkar dalamnya itu besar dan lingkar luarnya itu kecil nah sementara ban WPL ini lingkaran dalam lingkaran dalam dari ban ini bagian luar dan bagian dalam itu adalah sama untuk mengakalinya supaya bisa masuk maka bagian belakang dari velek ini nah ini yang kelihatan bagian belakang dari velek yang seharusnya itu lingkarannya besar itu saya potong saya potong kemudian saya ganti dengan eh tutup dari eh botol aqua atau teman-teman bisa saja menggunakan yang botol-botol yang lain yang penting diameternya yang sama dengan ini karena kalau eh botol yang botol aqua itu eh diameternya itu aneh selisih beberapa milis saja jadi bisa pas jadi untuk penampakannya mungkin seperti ini kalau saya buka nah seperti ini dia penampakannya jadi ini 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 adalah eh bagian atas dari botol yang tempat itu botol itu dia akan menjadi eh sama dengan bagian luar bagian luarnya ini masih masih jadi pelek ini masih 90% masih adalah pelek asli kemudian hanya bagian dalamnya bagian dalam ini yang lingkaran besar itu yang dibuang kemudian diganti jadi kira-kira seperti itu kalau untuk velg modifikasi yang saya bikin mungkin dari teman-teman eh yang sudah melakukan modifikasi juga terhadap MND 90 nya menjadi MND 110 bisa memberi komentar tentang mobilnya bagaimana eh modifikasinya kira-kira apa yang kurang dari modifikasi yang sudah saya lakukan ini apa yang kurang eh apa yang perlu ditambah silahkan tolong eh untuk dikomentari di kolom komentar oh iya tadi itu saya lupa ini eh pada saat kita memanjangkan mobil mobil ini agar mobil ini terlihat eh lebih scale ini diperhatikan ini ada lubang ini ada eh lubang sunroof samping dari mobil eh kebanyakan dari teman-teman pada saat modifikasi tidak memperhatikan ini sehingga waktu dipotong lubang ini justru berada di belakang sini padahal lubang ini seharusnya eh berada di diantara di tiang tiang pintu yang ini jadi dia lebih arah ke depan 60% bagian dari lubang ini eh lebih panjang ke depan daripada lebih panjang ke belakang biar mobil kita bisa terlihat dari lebih scale lagi itu sekedar itu sekedar sekedar saran saja karena ada beberapa mobil yang sudah dimodifikasi saya lihat nah seperti itu lubang dari yang ini yang saya bilang tadi itu tepat berada di atas kaca ini sehingga eh tampilan dari kalau kita mengejar scale tampilan dari mobil itu tidak eh akan akan terlihat jelas bahwa eh tidak terlalu scale maksudnya karena kita merubah ini juga kan eh supaya mobil kita bisa terlihat lebih menarik itulah eh eh tips dari saya kalau saat kita memanjangkan mobil kalau ini kan gampang mungkin teman-teman bisa ini juga jadi seperti ini kira-kira tampilan dari mobil saya eh seperti yang saya katakan tadi kalau misalnya ada yang perlu ditambah kira-kira modifikasinya seperti apa eh silahkan teman-teman untuk memberikan komentarnya di kolom komentar apa yang harus saya ubah dari mobil ini apa yang perlu saya tambah buat mobil ini bisa terlihat lebih scale lagi oke eh saya rasa sekian dulu untuk review dari mobil ini jangan lupa untuk eh seperti biasa tekan tombol subscribe kemudian aktifkan loncengnya oke jika teman-teman suka dengan video ini atau merasa bermanfaat tolong bantu untuk di like kemudian dibagikan ke teman-teman yang lain supaya eh teman-teman yang lain juga eh bisa melihat bagaimana perubahan eh atau apa-apa yang kira-kira perlu dirubah pada saat kita eh eh mengupgrade atau merubah tampilan MND 90 menjadi MND 110 oke teman-teman teman-teman yang ingin eh melakukan upgrade dari mobil MND teman-teman apalagi ya cara saya itu saja maaf saya tidak terlalu pintar untuk berbicara di depan kamera sorry biar tidak terlalu ngawur sekian terima kasih sudah menonton sampai habis salam satu remote